Pengusutan tragedi kanjuruhan yang telah bergulir dua pekan nampaknya belum memberikan rasa keadilan yang memuaskan bagi keluarga korban. Demi upaya mengusut tuntas kasus ini, salah satu keluarga korban merelakan dilakukannya otopsi. Seperti yang diungkapkan Devi Atok Yul Fitri, ayah dari Naila dan Natasha, dua remaja putri yang menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi kanjuruhan. Ia membenarkan pihaknya telah bersedia mengajukan proses otopsi, serta mengajak keluarga korban yang lain untuk turut melakukan pengajuan otopsi. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas penyebab kematian para korban. Sebab hingga detik ini, ia berkeyakinan kuat kedua anaknya menghembuskan nafas terakhir akibat keracunan gas air mata, dan bukan karena terinjak-injak. Ya, sebagai saya, sebagai ayah korban dari kedua anak saya, ya bersedia untuk dilakukan otopsi. Dan saya juga mengajak untuk korban-korban yang lainnya untuk ikut mau juga dilakukan otopsi. Karena ini kan pernyataan kagumat kan katanya gas air mata tidak berbahaya dan tidak membunuh. Nah, tapi kenyataannya kan meninggalnya korban itu semua gosong, lebam-lebam, mengecam itu, dan melebarkan darah dari hidung, dan mengeluarkan busa. Nah, saya itu terbuka karena pernyataan dari kaget umas.